Jadi lo kan termasuk Penulis dan seniman yang sangat amat produktif ya Terlihat dari 4 buku itu dalam berapa tahun aja gitu Dalam keadaan Lagi kayak gini nih sekarang nih Lo udah 3 minggu di rumah Apa namanya Dan situasi di dunia Itu memang lagi Terguncang gitu semuanya Menghadapi krisis Apa yang lo lakukan Jadi sebenarnya Kalau soal konsep bekerja di rumah Itu sebenarnya gue emang Sebelumnya sering bekerja di rumah Tapi kan sekarang tuh beda ya Kayak lo memang pengen di rumah Dan lo harus di rumah Nah situasi kita sekarang kan Kayak kita mesti di rumah Untuk jaga kesehatan orang lain Dan juga diri kita gitu Dan itu pasti gak gampang Buat mental lo dan emosi lo Dan itu menurut gue Bukan sebuah Apa ya Bukan emotional space Yang sebenarnya Baik Atau mendukung gue pribadi Untuk selalu produktif Seperti gue pada biasanya Jadi kalau Kalau mau jujur Sekarang gue jauh lebih gak produktif Oke Tapi secara umum lah Maksudnya gini Untuk productivity Nanti kita bahas lebih detail lagi Karena gue banyak mau nanya Sama lo juga Secara umum Dengan keadaan yang terjadi sekarang Dengan situasi yang Yang saat ini Sedang berlangsung Secara umum Lo Di luar dari Ngomongin produktif Apa enggak nih ya Sebagai Manusia yang Oh gue juga berarti Harus stay di rumah ya Gitu Itu Lo gimana cara Menghadapi ini semua gitu Untuk tetap tenang Dan Dan apa namanya Bisa tetap menjalani kesarian Karena ini mungkin Udah minggu ketiga ya Kalau Lo sendiri udah minggu keberapa Sama minggu ketiga juga Minggu ketiga lah ya Kita mendekam Mendekam Udah dua minggu Siaran dari rumah ya Nah Apa namanya Jadi Sebagai manusia gitu Di kondisi ini Genera gitu Kayak interaksi sama orang Teman-teman Atau Keluarga mungkin Ya in general Itu pasti Take a toll On your On yourself gitu ya Tapi kalau kayak gue Misalnya gue kan Sebenernya tinggalnya di Jakarta Tapi karena ada Acara keluarga Yang semestinya terjadi Di bulan April Maka gue Kemakasar Jadi lo di Makasar nih Sekarang gue lagi di Makasar Jadi gue ke Makasarnya tuh Waktu belum Waktu belum heboh banget Di Jakarta Waktu itu masih Pasiennya masih di bawah 10 Terus Sebelum bulan Maret Yang Yang Mencekam ini Gue itu lagi Lagi aktif-aktifnya gitu Kayak Januari Gue habis dari Amsterdam Launching buku Terus Februari Gue dari Terus habis itu Gue ke Berlin Buat residensi penulis Dan gue tiba di Indonesia Itu gue inget banget Tanggal 1 Maret Terus tanggal 2 Maret Di tengah jet lag Gue bangun Dan Ngeliat berita Oh di Indonesia Akhirnya udah ada yang positif Jadi kayak Dari yang produktif Dan penuh rencana Lo tiba-tiba Harus shutdown semuanya Karena ada yang jauh lebih penting Kayak plot twist Gitu tiba-tiba Plot twist Kayak orang-orang kan Menyambut dekade baru Ini kan kayak Lebih Wah 2020 Is my year Tapi ya sekarang Kita kayak Ada di situasi yang sama Bahwa kita harus Shutdown Semua kepentingan Ya pribadi kita Ambisi pribadi Dan whatever Karena yang lebih penting Ya gimana kita Ya jaga jarak Dan menjaga Agar infeksinya Tidak semakin besar Kayak sekarang tuh agenda kita tuh Semua sama gitu Benar Benar Istilahnya kita punya prioritas Yang sama ya Sekarang ya Nggak bisa Egois lagi Dengan rencana-rencana Pribadi Iya Tapi benar-benar Semuanya Apa namanya Punya prioritas Untuk menyelamatkan Satu sama lain Dalam tanda kutip Menyelamatkan gitu ya Oke Akhirnya nih kan Kondisi ini udah Tiga minggu nih Dan Tantangan terbesar Untuk lo Yang tadi lo bilang Bahwa emang Sebetulnya Sebagai seniman Atau apa namanya Kreator gitu ya Agak jadi Tantangan yang Berat Karena Ini Sebenernya bukan Pilihan gue untuk Ngerjain ini Dari rumah Misalnya gitu Tapi memang Guanya harus di rumah Yang paling Besar sebenernya Tantangan Tantangan yang paling terasa Apa sih lah Apakah Dengan begini lo Jadi Nggak bisa Gambar mungkin Atau apa Karena studio lo di Jakarta Atau gimana Tantangan terbesarnya Sebenernya adalah Tiba-tiba Gue merasa Karena gue tuh Orangnya kan Sangat Apa ya Gue selalu kayak Punya planning Punya timeline Dan sebagainya Gue kayak punya Punya bayangan Dalam dua bulan ke depan Gue akan ngapain Minggu depan Sibuknya seperti apa Dan sebagainya Tiba-tiba Gue merasa hidup Di dalam situasi yang Nggak pasti gitu Kayak Minggu depan hidup Kayak apa juga Gue udah nggak ada bayangan Tiba-tiba Semuanya tuh Blank Jadi Gue rasa kayak Hal itu yang bikin gue Agak sulit Untuk Apa ya Berpikir dan berkreasi Untuk saat ini Karena menurut gue kan Kalau kita tiba-tiba Ada di kondisi yang kita Nggak pengen Itu kita akan Melalui tiga fase sih Yang pertama itu Kayak fase denial Terus yang kedua Kita akan Merasa marah Angry Yang ketiga Baru kita acceptance Kayaknya sekarang Gue masih In between of angry Dan acceptance itu Jadi Untuk berkarya Di situasi penuh Ketidakpastian Dan tidak terukur ini Gue kayak mencoba Gue kayak Beberapa hari lalu Mikir apa gue bikin Buku aja ya Kan gue punya All the time in the world Itu kayak Hal yang Semua orang idam-idamkan Tapi ternyata Waktu aja Nggak cukup gitu Karena Ya jadinya Sulit gitu Jadinya Ya sulit lah Untuk fokus Karena kita Pikiran kita selalu All over the place Ya mindsetnya sekarang Ya adapt 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 Ya nggak sih Kayak lu juga mungkin Biasanya siaran di Di studio Terus kemarin lu siaran Di bawah selimut Asli Karena kalau gue Nggak pake selimut Ini hari ini Kita udah ngebongkar Our Very private The most private space Ke Teman-teman semuanya Ya kan Karena ya emang Dari sini lah Gue bekerja sekarang Gitu There's no other way kan Lu di Selimut Dalam selimut Dalam selimut Karena kalau misalnya Nggak ada dari dalam selimut Gue Suara Suara yang dihasilkan Nggak bisa Kedap gitu Ruangan kamar gue Bukan studio Audio ya Jadi nggak kedap Jadi gue harus bikin Ruangan kedap sendiri Ya Bikin ruangan kedap sendiri Ya sih Tapi Akhirnya Walaupun Walaupun itu jadi Apa ya Jadi sesuatu yang Yang seru Untuk diceritain Atau jadi kita Jadi punya pengalaman Gitu Atau kayak istilahnya Belajar untuk Tidak ada rotan Akar pun berguna Gitu Tapi memang Sebetulnya Challenging Challenging Tapi Di satu sisi Yang gue juga rasain ya Karena itu tadi Lo bilang Ketidakpastian itu Ini tuh sampai Kapannya tuh Besok Minggu depan tuh Bakal kayak gimana Gitu kan gak tau Jadi akhirnya Rencana-rencana Blank Dan Walaupun gue tau Ini tuh sementara Tapi Ada juga rasa Gimana ya Rasa kayak Yang lo bilang tadi Gitu Ini gue melakukannya Dengan bener-bener Apa namanya Dengan Pol-polan gak sih Atau kayak Yaudah lah Yang penting gue tetep Bisa selesain tugas gue Gitu Maksudnya Apakah bener Kita bener-bener Bisa produktif Lagi Musim kayak gini Gitu Kalau menurut gue Mungkin Kalau secara kualitas Entahlah Karena itu Pasti cuma audiens Atau misalnya Yang Mengkonsumsi karya Itu yang bisa menerima Tapi kita cuma bisa Berupa yang terbaik Misalnya kalau sekarang Lo di rumah Terus lo gak punya Ruang kerja Kayak gue sekarang Kondisinya gak punya Ruang kerja Biasanya gue di rumah Itu sendiri Gue kerja tuh harus Sunyi Gak ada orang Gitu kan Terus Sekarang gue di rumah Ya banyak orang Dan gak ada ruangan terpisah Ya tapi gue harus Tetap bisa Function gitu Karena at the end Menurut gue Yang bikin gue waras Ya ternyata Membuat sesuatu Walaupun misalnya Gak seproduktif biasanya Tapi gue kayak Apa ya Merayakan Pencapaian-pencapaian kecil Kayak misalnya kemarin Gue berhasil Membuat sketsa Walaupun jelek Dan kayak gue gak suka Tapi at least Gue kayak melakukan sesuatu Terus sempat berpikir Ambisius Wah pengen nulis buku Di tengah-tengah pandemi ini Tapi ternyata Sulit Tapi setidaknya Kalau ada ide Gue berusaha catet Karena kadang Untuk mencatet ide aja Itu kayak Di situ dari sekarang tuh Udah Kayak kelelahan sendiri Gitu loh Iya gak sih Bener-bener Jadi Istilahnya Produktif atau gak produktif Itu Range-nya Bakal luas ya Karena kalau misalnya Dibilang productivity Itu kan Seproduktif apa Kita bisa sampai Optimal banget gitu ya Bisa ngerjain banyak hal Dalam satu waktu Kayak di keadaan normal Biasanya gitu Tapi tadi Yang menarik Yang lo sebutin adalah Tetap bisa function Menurut lo sendiri Productive Dan function Itu Bisa Punya perbedaan Definisi gak Kalau versi lo lah Kalau versi gue Yang namanya Produktif Terutama kayak Ya di Di era sekarang Kita hidup Dimana kita Kita harus hustle Kita harus High achiever Dan sebagainya Produktif itu Identik dengan Kita menyelesaikan sesuatu Atau mencapai sesuatu Yang menurut gue Di kondisi sekarang ini Mungkin terlalu pressure Untuk beberapa orang Tapi kalau misalnya Lo emang Tipe yang bisa waras Dengan produktif Dan achieve Ya Good for you gitu Tapi gak semua orang Kayak gitu Jadi kayak Kita mesti Akanal Ada Cara orang Situasi ini Itu beda-beda Ada yang bisa produktif Ada yang Ya kalau gue sebut itu Functioning Kayak Functioning tuh apa Ya functioning tuh kayak Lu gak mesti Menyelesaikan sesuatu Atau Achieve something Tapi kayak Lu berasa Lu tetap Function gitu As a human being Kayak menurut gue Di minggu pertama Kedua pandemi ini Gue gak Sama sekali gak Mengerjakan hal Apapun Kecuali yang harus gue kerjakan Yang ada deadline itu tadi Tapi gue Berusaha Mengelis gitu Apa sih yang bikin gue senang Sehingga gue bisa function Oh gue suka Kalau hidup gue punya direction Gue suka Kalau Membuat daftar Nah jadi gue mulai tuh Kalau Kalau pandemi ini Buku apa aja sih Yang pengen gue baca Jadi yang ringan-ringan gitu ya Yang ringan Mulai dari yang kecil-kecil Kayak gitu Terus film-film Apa aja sih Lu kan pasti selalu punya film Yang pengen gue tonton Tapi lu gak nonton-nonton Karena kesibukan Selamat menikmati Selamat menikmati